Saudara bubur sup Masjid Raya Al-Masyun selalu menjadi incaran warga Kota Medan saat bulan suci Ramadan. Tradisi berbuka dengan bubur sup sudah ada sejak zaman Kesultanan Delhi di tahun 1906. Setiap bulan Ramadan tiba, ada tradisi unik di Masjid Raya Al-Masyun Medan. Pengurus masjid membagikan bubur sup kepada warga Kota Medan untuk menu berbuka puasa. Setiap hari Masjid Raya Al-Masyun Medan telah menyiapkan seribu porsi bubur sup kepada warga yang datang atau warga yang berbuka di Masjid Raya Al-Masyun Medan. Hidangan bubur sup ini terkenal dengan cita rasanya yang khas, dengan isian daging, kentang, wortel, serta rempah-rempah yang membuat hidangan ini terasa harum dan juga nikmat. Kelezatan bubur khas Melayu Delhi ini menjadi buruan warga Kota Medan saat memasuki bulan suci Ramadan. Sebagai mana disampaikan Fauzan Harahab yang sengaja datang ke Masjid Raya Al-Masyun Medan untuk mendapatkan bubur sup karena kelezatan rasanya. Rasanya nikmat bang, bisa dimakan untuk keluarga juga ya kan, ada isiannya, wortel, daging, rasanya enggak manis, enggak terasa asin kali lah bang, itu cocoklah untuk dimakan bubur kuasa. Pengurus Masjid Raya Al-Masyun Medan mengatakan, tradisi memasak dan membagikan bubur sup sudah ada sejak tahun 1906 pada zaman Kesultanan Delhi. Nah kegiatan ini dilakukan dari zaman Kesultanan dulu, cuma bedanya, zaman Kesultanan dulu dimasak di istana, lantas dibawa ke masjid dibandingkan ke masyarakat yang berpuasa di sini. Nah jadi ini dari mulai 1906, sampai sekarang tradisi ini terus kita jaga, perbedaannya itu saja, kita masaknya sekarang di mesi. Pengelola masjid sendiri mengatur jam pembagian bubur sup ini yakni pada sore hari, bagi warga yang ingin membawa pulang bubur sup, dan sore hari menjelang waktu berbuka puasa, bagi warga yang ingin berbuka puasa di halaman Masjid Raya Al-Masyun. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara